Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pekan keempat Beserta kelas main top score dan top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Oke langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pekan keempat Pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Jepang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Lebanon vs Timnas Australia pada jam 15.45 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Palestina pada jam 16.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Filipina vs Timnas Irak pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas China vs Timnas Singapura pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Nasional Made in Hanoi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di EHTI dan EHTI Plus Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Korea Selatan pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas India vs Timnas Afganistan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kyrgyzstan vs Timnas China Taipei pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia vs Timnas Oman pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Uzbekistan vs Timnas Hongkong pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Tajikistan vs Timnas Arab Saudi pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Dan akan ada pertandingan antara Timnas Turkmenistan vs Timnas Iran pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Rabu 27 Maret 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Bahrain vs Timnas Nepal pada jam 2.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Pakistan pada jam 2.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Kuwait vs Timnas Qatar pada jam 2.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Suriah vs Timnas Myanmar pada jam 2.00 waktu Indonesia Barat dan akan tajukan dengan pertandingan antara Timnas Yaman vs Timnas Uni Emirat Arab pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut daftar kelas men sementara kualifikasi pila dunia 2026 zona Asia di hari ini. Untuk grup A, di pinggir pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 9 poin, di pinggir kedua ada Timnas India dengan torehan 4 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Afganistan dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup B, di pinggir pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 9 poin, di pinggir kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 4 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup C, di pinggir pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 poin, di pinggir kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 4 poin, di pinggir ketiga ada Timnas China dengan torehan 4 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup D, di pinggir pertama ada Timnas Oman dengan torehan 6 poin, di pinggir kedua ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 6 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas China Taipei dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup E, di pinggir pertama ada Timnas Iran dengan torehan 7 poin, di pinggir kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 7 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Hongkong dengan torehan 1 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 1 poin. Lalu untuk grup F, di pinggir pertama ada Timnas Irak dengan torehan 9 poin, di pinggir kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 4 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Selanjutnya untuk grup G, di pinggir pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 9 poin, di pinggir kedua ada Timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Jordania dengan torehan 4 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Pakistan dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup H, di pinggir pertama ada Timnas Yuni Emirat Arab dengan torehan 9 poin, di pinggir kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 6 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Yaman dengan torehan 3 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup I, di pinggir pertama ada Timnas Australia dengan torehan 9 poin, di pinggir kedua ada Timnas Palestina dengan torehan 4 poin, di pinggir ketiga ada Timnas Lebanon dengan torehan 2 poin, dan di pinggir keempat ada Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di hari ini. Di pinggir pertama ada Almos Ali dari Timnas Qatar dengan torehan 5 gol, dan di pinggir kedua ada Ayase Uyeda dari Timnas Jepang dengan torehan 5 gol. Terima kasih telah menonton!